Anda kembali bersama kami di Jogja hari ini. Nah saudara, selain kegiatan utama sulat id saat perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, pemberian remisi hukuman hingga bebas menjadi kegiatan yang paling dinanti warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2 Sleman, Kapanewon Melati Sleman, daerah istimewa Jogja-Karta. Dari total 359 warga binaan, 168 narapidana memperoleh remisi, 2 diantaranya langsung menghirup udara bebas. Kegiatan pemberian remisi kali ini diberikan usai warga binaan yang berjumlah 326 orang menunaikan ibadah sulat id yang digelar di ruang utama kujungan Lembaga Pemasyarakatan LAPAS kelas 2 Sleman. Penyerahan remisi dilakukan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS kelas 2 Sleman secara berurutan dengan rincian 168 narapidana dengan 2 orang diantaranya langsung bebas atau remisi khusus 2. Sementara 166 orang mendapatkan pengurangan masa pidana kisaran antara 15 hari untuk tahun pertama sampai dengan 2 bulan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS kelas 2 Sleman, Keli Sulis Tianto berpesan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan senantiasa menjadi warga yang baik, patuh, taat kepada hukum dan juga tidak melakukan pelanggaran terkait dengan ketentuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan LAPAS maupun Rumah Tahanan Rutan. Disebutkan selama bulan Ramadan, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sleman ini mengikuti rangkaian kegiatan ibadah diantaranya mulai dari baca Al-Quran, melaksanakan sholat wajib maupun sholat taraweh yang dilakukan secara berjamaah. Untuk kunjungan di Ramadan, kemarin kita lakukan normal dan untuk kunjungan di Idul Fitri ini jadi di hari kedua Ramadan dan di hari ketiga untuk kunjungan keluarganya. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sleman membuka layanan kunjungan tatap muka yang dimulai hari ini hingga esok hari. Selama dua hari itu, pendaftaran dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga maupun kerabat dan teman warga binaan Lembaga Pemasyarakatan LAPAS bisa bertemu dan bertatap muka hingga kunjungan selesai di tiga lokasi yaitu ruang utama kunjungan, ruang pelayanan, dan aula. Demikian Muad Ritwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.